Intro Oke, masih dengan Profesor Katlus Tak beri jasa, tapi jenius Jika umumnya roket-roket Yang kita tahu menggunakan energi proplan dari bahan kimia Baik proplan cair atau proplan padat Seperti roket-roket yang biasa digunakan untuk senjata Atau roket-roket seperti NOS, Nitro Oxide System Atau roket-roket luar angkasa yang biasa digunakan oleh NASA, Roskosmos, dan lembaga antariksa lainnya Pada umumnya, roket-roket berbahan kimia Bekerja menggunakan efek reaksi kimia Untuk mengesilkan panas guna mendapatkan efek daya dorong Ya, proplan sendiri bisa dietimologikan Sebagai bahan pendorong atau material Yang digunakan untuk mendapatkan reaksi dorongan Contoh, peluru Menggunakan efek daya proplan dari mesiu yang terbakar Peluru juga termasuk proplan reaksi kimia Dimana mesiu yang terbakar menghasilkan reaksi kimia untuk menggerakkan proyektil Dalam roket umum, proplan kimia biasa menggunakan proplan padat dan cair Proplan cair umumnya menggunakan mesin dengan bahan bakar proplan cair Seperti liquid oksidator atau LOX Atau oksigen cair Yakni gas oksigen yang sudah dicairkan pada suhu rendah Dan juga hidrogen cair Atau hidrogen yang sudah dicairkan Penggunaan hidrogen dan oksigen Umum digunakan sebagai proplan roket kimia Umumnya, bahan bakar Hidrogen cair akan dimasukkan pada mesin roket Dan kemudian dibakar Sebagai bahan bakar Untuk menghasilkan panas dan energi dorong Oksigen pun dimasukkan Gabungan hidrogen dan oksigen Akan menghasilkan reaksi panas Dan reaksi kimia dalam mesin Dan kemudian dikeluarkan dari nozzle Atau kenalpot roket Prinsip yang sama juga digunakan pada NOS Atau nitro okside system Bedanya, NOS menggunakan bahan bakar nitrogen dan oksigen Banyak unsur kimia lain Selain hidrogen dan nitrogen cair Yang biasa digunakan Seperti hidrazine, nitrometana, dan lain-lain Roket-roket antariksa Seperti Atlas S Falcon, Soyuz Juga sering menggunakan bahan bakar cair Untuk roket-roket mereka Sedang proplan kimia padat Juga bekerja dengan prinsip yang sama Bedanya, mereka menggunakan material kimia yang dipadatkan Ya, itu adalah sedikit gambaran cara kerja roket umum Dan kali ini Profesor Cardus akan mengulas Cara kerja roket-roket yang menggunakan tenaga nuklir Atau nuklir thermal roket Tapi sebelum Profesor Cardus mengulasnya Jangan lupa like dan subscribe Di channel Profesor Cardus Ya, diketahui roket proplan Dengan menggunakan reaksi visi nuklir jauh lebih efisien Dan memiliki energi 2 kali lebih besar Dari roket-roket yang menggunakan reaksi kimia konvensional Roket thermal nuklir bisa melaju 2 hingga 3 kali lebih cepat Dibanding dengan roket konvensional Selain itu, roket thermal nuklir mampu bekerja dalam tempo yang cukup lama Cocok digunakan untuk perjalanan jangka panjang Roket thermal nuklir umum digunakan sebagai bahan proplan pesawat luar angkasa Atau roket-roket yang melakukan perjalanan panjang luar angkasa Hanya dengan bahan bakar minim Ditambah reaksi visi yang dihasilkan dalam reaktor mesin roket Roket ini mampu melaju hingga berbulan-bulan Sangat cocok untuk misi-misi antariksa dan luar angkasa Seperti misi perjalanan ke Mars dan lain-lain Tapi tentu saja Biaya pembuatan roket thermal nuklir dengan reaktor di dalamnya Bukan perkara yang murah Harga roket seperti ini bisa 2 hingga 3 kali lipat jauh lebih mahal Dibanding roket-roket konvensional Meski hingga kini belum ada pengaplikasian Untuk digunakan pada perangkat luar angkasa Yang kemudian dibawa untuk membawa manusia Tapi diperkirakan sekitar tahun 2035 roket ini bisa mengantar pulang pergi manusia ke bulan atau ke Mars Dengan jangka waktu tempuh 3 kali lebih cepat dari perjalanan biasa Ya prinsip kerja nuklir thermal roket pada dasarnya hampir sama dengan roket kimia Bedanya dalam nuklir thermal roket terdapat sebuah reaktor nuklir yang terletak di bawah tanki bahan bakar dan di atas nozzle Reaktor menggunakan bahan uranium untuk menghasilkan panas reaksi visi nuklir Cara kerjanya hampir sama dengan reaktor umumnya yang menggunakan bahan nuklir seperti uranium Reaktor pada roket ini kemudian memanaskan bahan bakar utama Bisa menggunakan hidrogen atau nitrogen atau bahan lainnya Tapi umumnya menggunakan hidrogen Jika roket kimia memanaskan hidrogen dalam mesin dibantu dengan oksigen Dalam roket termanuklir tidak diperlukan oksigen untuk membantu proses pembakaran Cukup menggunakan hasil dari reaksi panas visi uranium pada reaktor Panas visi akan bercampur dengan bahan bakar seperti hidrogen Dan ini dapat menghasilkan panas hingga 5 kali lipat lebih besar daripada panas roket kimia Roket thermal nuklir bisa menghasilkan panas hingga lebih dari 2500 derajat celcius Ya, semakin besar panas yang dikeluarkan dari nozzle Maka semakin besar pula energi proplan yang dihasilkan untuk mendorong roket Hal itulah yang membuat roket thermal nuklir bisa berjalan hingga 2 kali lebih cepat Daripada roket kimia biasa Karena proses pembakaran dibantu dengan reaksi visi Hal itu kemudian membuat proses pembakaran bahan bakar atau hidrogen menjadi lebih irit Hal ini dapat memperpanjang waktu operasi roket Dan sangat berfungsi untuk perjalanan jangka panjang pada proyek luar angkasa Ya, dan demikian adalah informasi singkat dari Prof. Kardus Tentang roket thermal nuklir Prof. Kardus dari Pusat Penelitian Antariksa NASA mengabarkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!